Berikut kami sampaikan hasil-hasil lengkap pertandingan SEA Games pada tanggal 6 Mei 2023 dan kelasemen perolehan medali sementara SEA Games 2023 Kamboja. Dari Cabor Atletik, nomor Marathon Putra Agus Prayogo mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Sementara perak diraih oleh Arlan Estobo Arbois dari Filipina dan medali purunggu diraih oleh Nguyen Tang Hoang dari Vietnam. Dari nomor Marathon Putri, Hodekta Elvina Naibahu meraih medali emas untuk kuatingin Indonesia. Medali perak diraih oleh Thi Thuyet Li dari Vietnam dan medali purunggu diraih oleh Christine dari Filipina. Dari Cabor Basket 3x3 Putri, Indonesia berhasil mengalahkan Singapur dengan skor 21-11. Sementara dari tim putra, Indonesia kalah 18-21 dari Vietnam. Pada pertandingan kedua, tim basket Putri, Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 21-12. Dan tim putra juga menang atas Laos dengan skor 22-11. Pada pertandingan ketiga, tim putri kalah 13-14 dari Kamboja. Untuk sementara, tim basket 3x3 Indonesia berada di posisi 2 kelasemen pull B. Untuk tim putra, Indonesia menempati posisi 2 kelasemen sementara pull A. Dari Cabor Kriket Putra, Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 158-159. Dari cabang bersepeda nomor MTB Cross Country Olympic kategori putri, Sayu Bela Sukmadewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Medali perak diraih oleh atlet Malaysia Nur Asira Zainal Abidin. Dan medali perunggu diraih oleh Yontanan Pongkla dari Thailand. Sementara, dari kategori putra, Indonesia meraih 2 medali yaitu emas oleh Ferry Yudhoyono, perak oleh Zainal Fanani. Sementara, medali perunggu diraih oleh atlet asal Kamboja. Dari Cabor Hoki Putra, Indonesia kalah 2-3 dari Malaysia. Sementara, tim putri juga mengalami kekalahan dari Malaysia dengan skor 24. Dengan demikian, pada papan klasmen, tim hoki putra Indonesia menempati posisi 2 dan melaju ke babak final melawan Malaysia. Sementara, tim putri hanya mampu meraih medali perunggu. Dari Cabor Karate, nomor mens kata individual, Ahmad Zigi Zaresta Yuda meraih medali emas setelah mengalahkan Malaysia pada babak final. Sementara, dari kategori putri, Krisda Putri Aprilia meraih medali perunggu. Dari Cabor Obstacle Race, nomor womens individual, Anggun Yolanda Samsul meraih medali perunggu. Dari Cabor Pencak Silat, nomor artistik tunggal putra, Sarif Hidayatullah Suhaimi menang atas pesilat Filipina. Dari Cabor Tenis, nomor beregu, Indonesia menang 4-0 atas laos. Dari Cabor Akwat Lon Putra, Indonesia meraih medali emas melalui Rasif Amila Yakit. Sementara, medali perak dan perunggu diraih oleh atlet dari Filipina dan Singapura. Sementara, dari kategori putri, untuk Cabor ini, dia asal Sabila Putri meraih medali perunggu. Sementara, medali emas diraih oleh atlet tuan rumah, Kamboja, Margot, Marokot. Dari Cabang Poli Putra, Thailand menjadi juara grup B setelah pada laga terakhir mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0. Sementara, Vietnam memastikan satu tempat di babak semifinal setelah pada laga penentuan mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Sementara, di grup A, Indonesia dan Kamboja sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal. Namun, penentuan juara grup antara Indonesia dan Kamboja akan berlangsung pada malam ini. Dari Cabang Fofinam, Manik Trisnadewi dari nomor Women's Dragon Tiger Pomp mempersembahkan medali emas untuk kontingen Indonesia. Henro menambah perolehan medali emas Indonesia dari Cabang Atletik nomor 20 km Jalan Cepat Putra. Berdasarkan catatan Kemenpora hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia sudah meraih 8 medali emas, 6 perak, dan 10 perunggu. Namun, pada tabel perolehan medali di situs resmi SEA Games 2023 belum diupdate. Dan berikut kelasmen perolehan medali sementara SEA Games 2023, Kamboja hingga 6 Mei 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, versi situs resmi SEA Games 2023. Terima kasih telah menonton!